Ragowo Heidi Prasetyo atau Didit Heidi Prasetyo lahir pada tanggal 22 Maret pada tahun 1984. Nama ayah Didit Heidi Prasetyo tentu tidak asing bagi kita. Ia adalah Prabowo Subianto yang merupakan ketua umum Patai Gerindra. Dan ibu Didit Heidi Prasetyo atau mantan istri Prabowo itu bernama Titi Soeharto yang merupakan anak keempat dari mantan presiden Indonesia. Didit Heidi Prasetyo tumbuh dan besar di Boston, Amerika Serikat. Kemudian tinggal di Paris, Perancis. Sejak kecil Didit Heidi Prasetyo sudah merasakan kepahitan dalam keluarganya. Namun sang ayah mengajarkan Didit untuk belajar bangkit, ikhlas dan terus belajar. Semasa kecil Didit Heidi Prasetyo adalah sosok anak yang memiliki rasa ingin tahu yang besar. Tidak jarang ia sulit menemukan bidang yang ingin ia tertulis secara penuh. Ia bersikir-sikir ingin menjadi pelukis, fotografer, sejarawan, teater direction, dan pebisnis. Berbeda dengan sang ayah yang terjun ke dunia politik, sang anak justru mengaku tidak tertarik dengan dunia politik, ia justru berminyat pada bidang fashion. Itulah sebabnya anak Prabowo Subianto fokus berkarya di dunia fashion dan industri kreatif. Saat ini anak Prabowo Subianto menjadi direktur kreatif di Didit Heidi Prasetyo, kutur di Paris, Perancis. Mengenai karyanya, Didit mempunyai desain yang simpel, praktis, namun dengan detail yang sangat lumit menjadi ciri khasnya. Ia juga menghindari dekorasi yang berlebihan di setiap bajunya. Ia memilih mengutamakan teknik dan penggunaan material yang tepat. Untuk kerja kerasnya, anak Prabowo Subianto ini pernah merancang interior dan eksterior mobil asal Jerman, yaitu mobil BMW.